Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini Tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan Coba kau hitup, satu, dua, tiga, empat Tapi tanyakan kepada dirimu Manakah diantara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu Aku akan baca Quran tiap hari satu lemah Tapi bertahan berapa lama kau becah Quran satu lemah Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah 9 kawes Dalam setahun Berapa kali kau puasa 9 kawes Dalam dua tahun, tiga tahun Terkadang kita ini semangat Tapi tidak istiqomah Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesenambungan Walaupun sedikit Jadi kalau ada istilah Orang Barat itu ngomong apa mini habit Tapi kau jaga Biala bin Rabah Terdengar terompahnya di surga Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan Apakah karena dia pernah disiksa Ketika di Mekah Kemudian siksaan itu berlalu Ternyata Ketika ditanya oleh Rasul SAW Arjah amal ini Amal yang paling Biala berharap itu bisa memasukkan dia ke surga Biala bercerita kepada Rasul SAW Rasulullah SAW Aku gak tau Tapi aku nih Tidak pernah Tidak pernah Batang wudu Kecuali aku Bersuci Kemudian aku sholat Setelah wudu itu Dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku Itu yang didawamkan oleh dia Kita sering denger kalimat Dawamkan-dawam Itu artinya kita berkesenambungan Karena itu akan mengantarkan kita Amalan yang selalu kita jaga Walaupun sedikit Mikir Ketika seorang sahabat datang Dia mengadu kepada Rasul SAW Tentang banyaknya syariat Tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini Dia kepingin minta sebuah amalan Yang bisa dia berpegang tubuh Untuk terus mengamalkannya Apakah Rasul SAW Laya zalu misalka Rotban birik Oh jaga tu Lidahmu untuk selalu basah dengan dikul Maka Kita perlu merujuk Melihat diri kita Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan Dan kita tahu pintu surga ada berapa Orang itu akan memasuki Pintu itu sesuai dengan amalan Yang dia rajin mengamalkan Bukan yang puasa sunnah Setahun jumat sekali Yang mungkin dia baca Quran Ia sebulan Dia baca Setelah itu setahun dia tidak baca lagi Bukan yang pikir Hanya tak kalah susah Tapi orang yang benar-benar Mendawangkan Amalan itu Walaupun sedikit Kau pilih Kau pilih Kau lihat kemampuanmu di mana Lalu kau berjalan istiqamah Semoga Allah Memberikan kekuatan kepada kita Untuk berjalan istiqamah Sampai ke pintu surga Baratullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton